Intro Rektor lepas mahasiswa Nusa Putra Wakili Jawa Barat pada pekan olahraga mahasiswa nasional atau POMNAS Cabang Pencaksilat Kegiatan pelepasan mahasiswa Nusa Putra yang mewakili Jawa Barat Cabang Pencaksilat di POMNAS tahun 2022 ini dilaksanakan pada hari Jumat 21 Oktober 2022 di meeting room Universitas Nusa Putra Kegiatan pelepasan ini dihadiri oleh Rektor Universitas Nusa Putra Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan Direktur University Office Aditya Varian Syak Mahasiswa semester lima dari Prodi Teknik Sipil berhasil menjadi perwakilan mahasiswa dari Jawa Barat pada pekan olahraga mahasiswa nasional 2022 pada Cabang Pencaksilat Aditya hadir didampingi oleh pelatihnya Bapak Subhan yang hingga saat ini terus mendantingi Aditya hingga lolos ke tahap nasional pada sambutan Wakil Rektor 3 mengucapkan selamat atas keberhasilan Adit serta mengaku bangga tak lupa mengucap rasa terima kasih kepada pelatih Bapak Rektor Universitas Nusa Putra pun mengucapkan rasa terima kasih dan bangganya kepada Adit yang membawa nama baik Universitas Nusa Putra, Sukabumi, dan Jawa Barat saya ucapkan selamat buat Adit yang mewakili Jawa Barat dalam hal ini untuk mengikuti pekan olahraga mahasiswa nasional di Universitas Negeri Padang dalam cabang Pencaksilat tentunya ini merasakan sesuatu yang kebanggaan bagi seluruh genusian dan selamat untuk berkompetisi di tingkat nasional mewakili Jawa Barat dan mudah-mudahan nanti pulang bisa mendapatkan prestasi yang terbaik ya doa kita untuk genusian semoga Adit bisa meraih medali emas tentunya tapi semua itu adalah di atas segalanya bangun sportivitas dan semangat genusian pada pelepasan tersebut Universitas Nusa Putra pun memberikan uang pembinaan kepada mahasiswa yang lolos POMNAS 2022 cabang olahraga Pencaksilat tersebut harapan tersebut dapat membawa kesuksesan dalam membawa Jawa Barat, Sukabumi, dan Universitas Nusa Putra di tingkat nasional Bismillahirrahmanirrahim yang pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim karena pada dasarnya ini semua itu kerja keras kita doa dan dukungan semua terutama dari pihak kampus Universitas Nusa Putra semua mahasiswa Nusa Putra dan terkhusus untuk UKM Pencaksilat yang telah mendukung saya sehingga saya bisa mewakili Jawa Barat untuk event POMNAS ini Terima kasih saya selaku pengurus dari Pengcap Ipsi Kau Penes Kau Bumi sekaligus juga pelatih Adit Penangsa ini dari mulai SMP SMA dan sekarang Alhamdulillah diterima di Perguruan Tinggi di Nusa Putra tentunya sebagai pelatih dan pembina tidak ada kebanggaan lain selain melihat keberhasilan anak didiknya atau aditnya dan pada kesempatan yang khusus ini saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya apresiasi yang sangat tinggi kepada pihak dari kampus Universitas Nusa Putra yang mendukung sepenuhnya kepada putra kami untuk bisa berlanjut di arena atau di event POMNAS yang akan dilaksanakan bulan November di Padang nanti Alhamdulillah sampai saat ini kita terus berlatih sudah 3 bulan kita berada di camp di tempat latihan di Gorsi Saat dan juga sebelumnya adit ini akan mengikuti event Porda juga mohon doa dan dukungan sepenuhnya dari seluruh jajaran Sipitas Akademika Kampus Nusa Putra dan sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dari kampus dan mudah-mudahan di masa yang akan datang prestasi mahasiswa dari Nusa Putra terus berkembang, terus meningkat khusus di bidang cabang olahraga lebih khusus cabang olahraga pencah silat dan mudah-mudahan menginspirasi seluruh mahasiswa untuk berprestasi di bidang apa saja terima kasih mohon doa dan dukungan kepada semuanya di Nusian semoga saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal selamat menikmati terima kasih selamat menikmati